Pemirsa Idul Fitri 1443 Hijriah ketupat terbuat dari Janur Kelapa Laris Manis di Pasar Sidodadi dan Pasar Gede Celacap. Hari Rai Idul Fitri 1443 Hijriah, tukang beca dan tukang ojek yang sedang bangkal di Proliman Triti Celacap mendapatkan rejeki berupa amplop berisi uang dari seorang polisi. Rejeki yang datangnya tidak terduga ini membuat mereka sangat senang. Mereka tidak kuasa menahan kebahagiaan pasal mereka hari terakhir ini sedang sepi penumpang. Menurut Bambang SP petugas polisian dari Polri Celacap, bakti sosial bagi-bagi rejeki seperti yang dilakukan setiap menjelang Hari Rai Idul Fitri, Bambang sengaja menyisikan sebagian gajinya untuk berbagi kebahagiaan dengan tukang beca dan tukang ojek khususnya yang sering bangkal di Proliman Triti Celacap. Jadi sekitar berbagi menjelang lebaran, itu saya selalu menyisihkan sedikit rejeki untuk mereka-mereka tukang beca yang ada di sini. Jadi ini sudah rutin, sudah berjalan kurang lebih 12 tahun. Yang lain juga ada saya kasih, kalau ini sudah rutin, kalau untuk yang anak jadi sudah jalan kemarin sudah selesai, Saya sama lah, intinya kayak gini. Bila berbagi, semoga ada teman-teman yang ikut berbagi kayak gini lah. Karena ini sesuatu yang sangat nikmat bagi saya. Tidak ada maksud apa-apa, cuma dari Rido Allah SWT. Hari ini saya dapat keluar sebentar untuk berbagi bersama dengan mereka tukang beca di sini. Salah satu tukang beca, Sairin mengaku bahagia dan merasa bersyukur. Beberapa hari terakhir ini, Andong becanya sedang sepi penumpang. Pendapatannya hanya untuk menik kebutuhan hidup sehari-hari. Belum terbayangkan bisa membeli pakaian baru atau tidak di hari lebaran nanti. Namun setelah mendapat amplop berisi uang, Sairin tidak kuasa menahan kebahagiaan. Dapat amplop uang. Ini rutin? Rutin tiap tahun sama Bapak Bambang. Gimana mendapat Nano ini? Alhamdulillah, saya terima kasih dan saya mengharapkan semoga Bapak Bambang panjang umur, panjang rezekinya. Alhamdulillah hasil itu semoga berkah. Kegiatan bagi-bagi amplop berisi uang ini dilakukan anggota Polres Cilacap sejak 12 tahun lalu setiap menjelang lebaran. Namun datangnya secara tiba-tiba tidak terduga. Dari Cilacap, Rami Rami Masti melaporkan. Terima kasih telah menonton!